Seniman bela diri biasa bahkan tidak punya hak untuk pergi ke luar angkasa. Tidak peduli seberapa luas langit berbintang, mereka hanya bisa melihatnya dari jauh. Adapun bintang jatuh, mereka seperti murka para dewa kepada seniman bela diri di bawah alam dewa. Bahkan Great Dimensain Lingsuan dan Third Dimensain Tatuo tidak berani melawan mereka. Namun, pada saat kritis ini, keduanya bergabung tanpa ragu-ragu dan menunjukkan keterampilan rahasia pertahanan yang kuat. Payung suci langit setan. Keduanya saling berhadapan dengan telapak tangan menempel satu sama lain. Cahaya merah darah keluar dari tubuh mereka dan aura yang menghancurkan bumi meletus. Ki iblis yang melayang di langit dan bumi dari segala arah berkumpul seperti banjir. Dalam sekejap mata, perisai demoni Ki yang besar terbentuk. Cahaya merah tua masuk ke dalam perisai hitam dan meningkatkan kekuatan perisai beberapa kali, mencapai batas alam Marsial Sage. Penghalang setengah hitam dan setengah merah ini tidak hanya melindungi dua dimensage, tetapi juga puluhan ribu elit dimen Rache yang masih hidup. Sesaat kemudian, puluhan bintang jatuh yang sama mempesonannya dengan matahari turun dari langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan teredam bergema di langit dan mengguncang bumi. Tiba-tiba, api ilahi bintang perak meledak dan membanjiri seluruh gurun seperti banjir yang sangat deras. Daerah dalam radius 300 mil menjadi kacau dan kacau. Star divine flame yang menakutkan membakar tanah menjadi lava merah, yang mengalir dengan bebas. Bahkan gunung suci di ujung hutan belantara pun terpengaruh. Di bawah lereng gunung, ada jurang yang tak terhitung jumlahnya dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gunung ketuhanan bergetar hebat, memancarkan cahaya merah darah berwarna merah tua dan mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Langit dan bumi berada dalam kekacauan total. Perisai pelindung yang dibentuk oleh dua orang suci iblis besar bertahan selama tiga napas waktu, menghalangi pemboman sembilan meteor. Namun, ketika bintang jatuh ke sepuluh jatuh, perisai seperti payung tidak dapat bertahan lagi. Dengan suara retakan yang keras, seluruh perisai hancur dan pecah berkeping-keping. Ketika bintang jatuh ke sebelas jatuh, Demon Sein ketiga Tatuo dipukul dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Ketika bintang jatuh ke dua belas jatuh, Great Demon Sein Lingsuan juga tertabrak dan jatuh ke tanah dari langit. Sebuah kawah besar menghantam tanah, dan tanah serta pasir terbakar menjadi magma, meledak dengan api yang mengerikan. Meteor ke tiga belas jatuh, menghancurkan ribuan elit Demon Rache hingga berkeping-keping. Meski jatuhnya meteor telah usai, namun bencana akhirnya usai. Namun, lautan api yang deras dan lahar yang mengamuk masih mendatangkan malapetaka di gurun tersebut. Hanya beberapa ribu elit iblis yang tersisa, melarikan diri demi hidup mereka menuju Gunung Suci. Namun, bagaimana mereka bisa lolos? Api bintang ilahi dan lava berkobar menyerang, segera menenggelamkan semua orang. Terlepas dari apakah itu tubuh fisiknya atau jiwa ilahinya, keduanya berubah menjadi abu di lautan api, dimusnahkan sepenuhnya. Sungguh pemandangan yang apokaliptik. Lahan kosong dalam radius 300 mil telah sepenuhnya berubah menjadi lautan lava berwarna merah tua, dengan nyala api yang membubung dengan ganas. Selain Lingsuan dan Batuo yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, semua orang binasa di lautan api, terbunuh oleh meteor. Tentu saja, Lingsuan dan Batuo juga mengalami luka serius. Ketika mereka berdua merangkak keluar dari lautan lahar, tubuh mereka sudah hangus seperti arang, berlumuran darah hitam pekat, dan mereka terlihat sangat menyedihkan. Tidak hanya tubuh fisik mereka yang terluka parah, jiwa ilahi mereka juga terluka parah, dan kekuatan mereka menurun sebanyak 30 persen. Metode yang sangat kejam. Lingsuan berdiri di langit, menatap lautan lava dan api di bawah, matanya melotot karena marah, hampir meledak dengan darah. Luosui, dasar budak rendahan, gunung dunia bawah utara tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Batuo melihat pemandangan ini dengan linglung, matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, lalu bergumam dengan suara rendah, ini. Apakah metode ahli Dewa Beladiri? Dengan jentikan jarinya, dia bisa menghancurkan dunia. Batuo belum pernah melihat serangan ahli Dewa Beladiri seumur hidupnya, jadi dia tidak mengetahui metode ampuh dari Dewa Beladiri. Orang terkuat yang pernah dia lihat adalah Great Demon Shane Lingsuan. Tentu saja, ada juga leluhur Vingot. Memikirkan hal ini, Batuo tiba-tiba tersadar dan buru-buru mengirimkan suaranya, orang suci iblis agung. Wanita rendahan ini sudah gila, dan kita tidak bisa menghentikannya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah meminta leluhur keluar dari pengasingan untuk membunuhnya. Begitu Batuo selesai berbicara, Lingsuan dengan tegas menolak dan berteriak dengan marah, tidak. Sama sekali tidak, leluhur sedang mengasingkan diri di jurang laut darah, memahami seni iblis kuno, dan akan menerobos. Jika kita mengganggunya saat ini, dia pasti akan gagal dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Batuo memahami hal ini dan berkata dengan cemas, tetapi, jika kita tidak meminta leluhur keluar dari pengasingan, bagaimana kita harus menghadapinya? Lingsuan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Matanya bersinar dengan tekat, dan dia berkata dengan tegas, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menggunakan teknik rahasia terlarang untuk meningkatkan kekuatan kita secara paksa. Selain itu, kita tidak bisa menyembunyikan harta ajaib itu lagi. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk membuat wanita gila ini sibuk dan tidak membiarkan dia menghancurkan istana dunia bawah utara. Batuo mengerti maksudnya, setelah hening beberapa saat, dia mengertakan gigi dan mengangguk, baiklah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Begitu dia selesai berbicara, Batuo mengangkat telapak tangannya dan melihat ke langit, membuat isyarat menyembah. Wajahnya serius, dan api darah keluar dari tubuhnya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, dengan tubuh dharmaku, roh darah yang membakar. Berkah iblis surgawi, tubuh asura. Batuo melantunkan mantra iblis kuno yang panjang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan teknik rahasia terlarang. Esensi darah dan kekuatan spiritualnya tampak mendidih, terbakar dengan api merah darah yang membumbung ke langit. Meskipun ini akan merusak fondasi seni iblisnya dan menyebabkan dia kehilangan setidaknya 100 tahun budidaya. Teknik tersebut hanya bisa dipertahankan selama 15 menit. Setelah itu, esensi darahnya akan mengering dan dia akan menjadi sangat lemah. Dia harus memulihkan diri selama beberapa tahun untuk memulihkan kekuatannya. Namun, setelah melakukan roh darah pembakaran, kekuatan tempurnya meningkat lebih dari 6 kali lipat, mencapai batas alam Marsial Sage. Di sisi lain, Great Demon Sage Ling Suan juga melakukan burning blood spirit. Api darah keluar dari tubuhnya dan melonjak ke langit. Tubuhnya melebar hingga setinggi 100 kaki dan berubah menjadi iblis besar. Setelah membakar esensi darah dan kekuatan iblisnya, kekuatannya meningkat 6 kali lipat. Dalam waktu singkat, dia telah melampaui alam Marsial Sage dan sebanding dengan Dewa Bela Diri tahap awal. Terlebih lagi, Ling Suan adalah keturunan suku bayangan kuno dan memiliki bakat istimewa. Tubuh iblisnya yang besar seperti bayangan buram, muncul dan menghilang. Itu sangat tidak nyata. Jelas sekali, dia tidak hanya menggunakan roh darah pembakaran, dia juga menggunakan hadiah dari suku bayangan. Bayangan melarikan diri. Ling Suan berteriak dengan marah dan tubuhnya tiba-tiba menghilang ke langit, bersembunyi di kegelapan. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba keluar dari bayang-bayang dan muncul di belakang klon luosui. Cakar Pembunuh Naga Ling Suan tiba-tiba mengulurkan cakarnya yang besar dan meraih klon luosui dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Luosui sudah bersiap, dia segera berbalik dan mengangkat tinjunya untuk menyerang. Ledakan 2052 Ling Suan terlempar karena pukulan luosui. Namun, setelah terbang sejauh 5 km, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan anehnya menghilang. Luosui hendak menggunakan mata Tuhannya untuk mencari tubuh asli Ling Suan. Pada saat itu, Matuo menerkam, memegang kapak batu kilangan berwarna merah tua di kedua tangannya saat dia mengayunkannya ke bawah. Iblis Suci menghukum Dewa. Seluruh tubuh Matuo melonjak dengan api berwarna merah darah, dan kapak batu kilangan sederhana di tangannya memancarkan kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan segalanya. Kekuatan ganas seperti itu sudah cukup untuk membuat Marsial Sein manapun gemetar ketakutan. Selain Dewa bela diri, hampir tidak ada yang bisa menahannya. Bagaimanapun, kapak kuno berwarna merah tua di tangan Matuo tidak memiliki asal-usul yang sederhana. Kapak ini disebut penghancur surga, dan merupakan senjata pribadi Dewa Iblis dari zaman kuno. Dewa Iblis itu pernah menjadi jenderal yang garang di bawah pimpinan Dewa Iblis leluhur, dan prestasi pertempurannya sangat bagus. Dia terkenal karena keganasannya, dan dia telah membunuh lebih dari seratus Dewa dari berbagai ras. Penghancur surga bahkan lebih berbahaya dan sulit untuk dilawan. Namun, selama perang para Dewa kuno, Dewa Iblis itu telah dibunuh oleh Dewa Perang Umat Manusia, dan dia telah jatuh selamanya. Penghancur surga juga telah hancur, meninggalkan beberapa retakan yang tertinggal di benua Senwu. Kapak Iblis telah disembunyikan di dalam jurang selama 10.000 tahun sebelum akhirnya muncul kembali, dan telah diperoleh oleh pembangkit tenaga listrik demonik Dao. Setelah lebih dari 20.000 tahun, ia akhirnya mendarat di Gunung Dark North. 1.000 tahun yang lalu, Matuo telah menjadi Great Demon Saint ketiga di Dark North Mountain, dan dia telah mendapatkan Heaven's Destroyer. Meskipun penghancur surga telah rusak parah, itu hanya bisa dianggap sebagai senjata suci tingkat atas. Namun, itu pernah menjadi senjata ilahi, dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Matuo enggan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Pada saat ini, Matuo mengandalkan teknik pembakaran darah deifikasi untuk mengayunkan penghancur surga ke klon Luo Sui. Dia sangat percaya diri, dan dia berpikir bahwa dia bisa memaksa klon Luo Sui mundur atau bahkan melukainya. Namun, pengetahuannya terlalu dangkal, dan dia tidak bisa menebak betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik dewa bela diri. Ledakan kacau. Kloning Luo Sui tidak menggunakan senjata apapun. Sebaliknya, dia menggunakan tangan rampingnya untuk terus-menerus melambaikan cahaya yang menyilaukan saat dia menggunakan seni dewa yang kuat. Seketika, langit dalam radius 5 km di depannya terpelintir dan terlipat, seperti bola kertas yang kusut. Setidaknya empat lapisan ruang dihancurkan dan diremas menjadi satu, membentuk bola cahaya dengan radius 10 mil, dan kemudian menghantam batuo. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, bom luar angkasa yang dilipat secara acak menghantam batuo. Hei Tuo langsung terlempar ke belakang. Kapak perang pengiris surga juga roboh tinggi ke langit dan jatuh tanpa daya. Tidak hanya itu, kekuatan ruang yang kacau dan terlipat seperti pisau tajam yang mencekik batuo. Ia dicekik hingga seluruh tubuhnya berlumuran darah dan penuh luka. Dia menjerit kesakitan. Klon Luo Sui mengambil kesempatan itu untuk mendekat, ingin membunuh Matuo dalam satu gerakan. Tetapi saat ini, Great Dimension Ling Suan telah mengumpulkan kekuatannya dan siap menyerang, menggunakan teknik rahasia untuk menyerang. Serangan Bayangan Setelah teriakan dinginnya, 36 bayangan muncul di langit di sekitar Luo Sui, semuanya menyerang Luo Sui pada saat yang bersamaan. Setiap bayangan tingginya ratusan meter dan tampak persis seperti Ling Suan. Fluktuasi aura jiwa dan energi iblis mereka juga persis sama. Jika itu adalah Marsial Saga lainnya, mereka tidak akan bisa membedakan mana sosok yang asli dan mana yang palsu. Tapi Luo Sui berbeda. Dia mengerutkan alisnya, dan matanya yang hitam pekat langsung berubah menjadi emas gelap. Itu adalah teknik rahasia mata ilahi. 36 bayangan mengubah penampilan mereka di matanya, penyamaran mereka segera terhapus. Huff, Anda memang memiliki beberapa keterampilan. Anda sebenarnya memiliki 12 tubuh nyata dan 24 ilusi. Secara umum, teknik rahasia seperti Shadow Strike adalah tabir asap. Sebagian besar bayangan itu palsu. Hanya satu bayangan yang nyata. Tapi bakat Ling Suan luar biasa, dan dia sebenarnya memiliki 12 tubuh asli. Ini sungguh langka di dunia. Luo Sui tidak ceroboh. Dia berulang kali melambaikan telapak tangannya dan menjentikkan jarinya, menembakkan ratusan pedang cahaya bintang. Desir, desir, desir. Ratusan pedang cahaya bintang perak membawa kekuatan untuk menembus segalanya saat mereka dengan kejam menusuk ke arah 12 tubuh asli. Adapun 24 ilusi, Luo Sui sepenuhnya mengabaikannya. Melihat pemandangan ini, Ling Suan langsung menjadi pucat karena ketakutan. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Dia benar-benar tidak percaya Luo Sui bisa melihat serangan bayangannya dalam sekejap. Dalam kewaspadaannya, dia buru-buru menarik tangannya, ingin menghindari serangan itu. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Bang, 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 bang. Ratusan pedang cahaya bintang menembus 10 tubuh asli. Serangkaian suara teredam terdengar saat darah dan api berceceran di langit. Hanya dua dari tubuh asli yang berhasil mundur tepat waktu dan beruntung lolos dari bencana ini. Meski begitu, Ling Suan masih terlempar sejauh 30 li, tubuhnya berlumuran darah saat dia menabrak reruntuhan. Lukanya dan batu obahkan lebih parah dan terlihat lebih menyedihkan. Tapi mereka berdua mengertakan gigi dan bertahan dengan putus asa. Keduanya secara berturut-turut menggunakan beberapa artefak sage dan berbagai teknik rahasia untuk melibatkan Luo Sui. Gemuruh, ledakan keras terdengar terus-menerus di langit, bergema tanpa henti. Berbagai warna kemegahan kekuatan magis, darah dan api menyelimuti ratusan li langit dan bumi. Keadaannya sangat kacau. Pertempuran ini berlangsung selama satu jam penuh, dan masih belum berakhir. Tentu saja, klon Luo Sui masih lebih unggul meski melawan dua musuh sendirian. Bahkan jika dia hanya tiruan dan hanya memiliki 20% dari kekuatan aslinya. Tapi dia adalah tiruan dari dewa perang. Dia mahir dalam berbagai seni ilahi dan teknik rahasia. Pengalaman bertarungnya yang kaya dan pemahamannya yang mendalam tentang dao agung langit dan bumi jauh melampaui dua orang suci iblis agung. Keduanya saling bertukar ribuan pukulan, dan dia jarang mengalami kemunduran. Dia mampu melawan dan menetralisir berbagai teknik rahasia dari dua Great Demon Science. Dan teknik rahasia di Feindao yang dia gunakan seringkali mampu mengalahkan dua Great Demon Science hingga mereka penuh luka dan menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Batuo adalah yang terlemah, dan lukanya juga paling parah. Di akhir pertempuran, dialah orang pertama yang menyerah. Tubuhnya roboh di tempat, berubah menjadi kabut berdarah. Hanya jiwa ungu tua yang tersisa, melayang di langit, melarikan diri menuju gunung ilahi dengan panik. Orang suci iblis yang hebat. Maafkan aku karena tidak bisa menemanimu lagi. Kami sama sekali bukan tandingan wanita gila ini. Saya hanya bisa meminta nenek moyang untuk keluar dari pengasingan. Batuo mengirimkan suaranya kepada Great Demon Science saat dia melarikan diri menuju istana Beiming di puncak gunung ilahi. Luka yang dialami Great Demon Science juga sangat parah. Tubuhnya sudah terdistorsi, seperti daging yang berantakan, dan bisa roboh kapan saja. Tapi dia menggunakan teknik rahasia Sadorache untuk menghidupi dirinya sendiri, mencoba yang terbaik untuk mencegah tubuhnya hancur. Dia masih ingin melibatkan klon Luo Sui. Dao ilahi surgawi Luo Sui. Pedang surgawi. Pada saat ini, klon Luo Sui melambaikan tangannya dan membuat segel tangan, menggunakan teknik rahasia Divine Dao miliknya, Luo Sui Heavenly Divine Dao. Pedang raksasa suci yang tingginya ribuan kaki dan bersinar dengan cahaya biru jatuh dari langit. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyembunyikan ketajamannya atau menghentikan kekuatannya. Niat pedang yang menakutkan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bam! The Great Demon Saint bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia terkena pedang surgawi, dan tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah yang tersebar ke segala arah. 2053 Jiwa ilahi yang aneh itu adalah jiwa ilahi dari orang suci iblis agung. Mata Luo Sui tajam saat dia menatap gumpalan roh, sambil berteriak dengan dingin. Ling Suan, hari ini adalah hari kematianmu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Bayar dengan nyawamu untuk Luo Li. Dengan teriakan dingin, Luo Sui mengangkat kakinya dan melintasi 50 mil dalam satu langkah, mengejar jiwa Great Devil Saint. Pedang murka surga. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggunakan Dewa Surgawi Luo Sui dao untuk memanggil kekuatan bintang dan menebasnya. Pedang bintang perak raksasa setinggi ribuan kaki menebas dari langit dan langsung menuju ke jiwa ilahi Great Demon Saint. Sebelum pedang raksasa itu tiba, jiwa ilahi Great Demon Saint terkunci dan tidak punya tempat untuk lari. Pada saat berikutnya, jiwa ilahinya akan terkena pedang raksasa dan mati di tempat. Namun, pada saat kritis ini, seekor naga berwarna merah darah yang panjangnya ribuan kaki terbang keluar dari balik gunung. Suci mengaum. Naga merah darah yang ganas itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ia melesat ke langit secepat Aurora untuk bertemu langsung dengan pedang raksasa berbintang. Bang! Dengan suara yang memekatkan telinga, naga berwarna merah darah itu bertabrakan dengan pedang bintang raksasa. Keduanya runtuh pada saat bersamaan dan meledak menjadi pecahan yang menutupi langit. Pecahan berwarna merah darah itu seperti api dan pecahan perak seperti cahaya bintang. Langit gelap dalam jarak beberapa ratus mil diterangi dengan cahaya yang menyelaukan. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu ribuan mil sekitar gunung suci dan menimbulkan badai. Gunung suci yang mengjulang setinggi ribuan kaki juga terguncang oleh gelombang kejut dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Jiwa ilahi dari Great Dimensein dan Matuo tersapu oleh gelombang kejut dan menghantam gunung suci. Jiwa ilahi mereka terkena serangan dan kesadaran mereka menjadi kabur. Namun, mereka sudah sangat gembira bisa lepas dari pedang Luosui. Primogenitor, anak sulung menyelamatkan saya. Ini bagus sekali. Primogenitor akhirnya keluar dari pengasingan. Kita terselamatkan. Kedua jiwa ilahi melayang di langit di atas gunung suci dan memandang ke langit gelap di belakang gunung sambil berteriak dengan penuh semangat. Luosui juga menghentikan pengejarannya untuk sementara. Dia berdiri di langit dengan ekspresi dingin, mengerutkan kening saat dia melihat ke puncak gunung surgawi. Dewa iblis leluhur, apakah itu akan keluar dari pengasingan? Saya ingin tahu di alam mana iblis ini pulih. Sesaat kemudian, langit gelap di belakang gunung suci tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah. Sosok raksasa perlahan bangkit dari kegelapan. Ledakan. Mengaum. Ketika sosok yang sangat besar itu terus naik ke langit, serangkaian suara keras terdengar dari balik gunung ilahi. Tiba-tiba, demoniki yang tak terbatas meletus, mencakup radius beberapa ribu mil. Hamparan langit dan bumi ini telah menjadi gelap gulita, dan telah sepenuhnya berubah menjadi kota hantu yang mengerikan dan menakutkan. Merasakan aura yang kuat, Luosui menatap sosok yang mengjulang tinggi itu dan semburat ketakutan melintas di matanya. Sosok yang sangat besar itu tingginya lebih dari 10 ribu meter. Itu sama megahnya dengan gunung suci. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dan merah, dan tubuhnya mengjulang tinggi dan kokoh seperti beruang tua. Itu juga tampak seperti bull demon yang hitam pekat. Tubuhnya yang lebar seperti gunung besar, dan ketika kepalanya menjangkau ke dalam awan gelap, memperlihatkan enam pasang mata iblis yang berkedip-kedip dengan cahaya ungu. Ia memiliki enam pasang sayap seperti pisau di punggungnya. Mereka setengah hitam dan setengah merah, dan mereka dikelilingi oleh demoniki. Empat lengan tebal dan kokoh seperti gunung sepertinya mampu menembus bintang. Ini adalah tubuh dewa iblis leluhur. Namun, Luo Sui samar-samar bisa merasakan bahwa ini bukanlah penampilan asli dewa iblis leluhur. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dewa iblis leluhur sepertinya telah menguasai semacam teknik rahasia, dan kekuatannya berada dalam kondisi yang sangat kejam, dan bisa meledak kapan saja. Pada saat ini, dewa iblis leluhur melihat ke arah klon Luo Sui dan berbicara dengan suara yang menggelegar. Dewa ini sudah terlalu lama terdiam. Orang-orang di dunia sudah melupakan nama, dewa kematian, dan telah meninggalkan rasa takut dan hormat. Sekarang, bahkan seorang valkiri pun berani menerobos masuk ke gunung dunia bawah utara dan menjadikan dewa ini musuh. Terlebih lagi, ini bukanlah tubuh asli valkiri, tapi hanya tiruan. Kamu meremehkan dewa ini. Suara dewa iblis leluhur terdengar dalam dan kuat, seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Namun, itu berisi kekuatan tak berbentuk yang langsung menyerang jiwa seseorang. Saat dia berbicara, langit dan bumi dalam radius beberapa ribu mil begelombang seiring dengan auranya. Jelas sekali, dia telah menyatu dengan langit dan bumi dalam jarak beberapa ribu mil. Kloning Luo Sui menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan nada dingin, dewa iblis leluhur. Malaikat Maut, iblis yang jatuh 30 ribu tahun yang lalu, merupakan suatu keberuntungan besar bahwa Anda dapat dilahirkan kembali hari ini. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari tempat untuk berhibernasi, dan fokus memulihkan kekuatanku. Saya pasti tidak akan mengirimkan pasukan untuk memulai perang sebelum saya memulihkan kekuatan saya, dan menimbulkan bencana yang fatal. Mendengar ini, enam mata iblis dewa iblis leluhur berkedip-kedip dengan cahaya dingin dan tajam saat mereka menatap klon Luo Sui. Oh, gadis kecil, kamu tahu banyak tentang masa lalu Tuhan ini. Anda adalah guru ilahi dari kerajaan ilahi Luo Sui, dewa bela diri Luo Sui. Ketika Jitiansing berada di kerajaan ilahi Luo Sui, dia menerima cukup banyak perlindungan dari Anda, bukan? Klon Luo Sui tidak mau membicarakan topik ini, dan berkata dengan nada sinis, Dewa Iblis, kamu seharusnya merasa beruntung karena hanya klon Tuhan ini yang datang hari ini. Jika Dewa ini datang secara pribadi, Anda dan Istana Beiming akan dimusnahkan. Namun, Dewa ini datang kali ini untuk membalaskan dendam Luoli. Selama kamu menyerahkan jiwa suci Great Dimensein, aku bisa membiarkanmu hidup. Dewa Iblis leluhur mencibir, dan berkata dengan nada mengejek, Hahaha. Kamu, biarkan Tuhan lolos, lelucon yang luar biasa. 30 ribu tahun yang lalu, semua Dewa di dunia gemetar ketakutan ketika mendengar nama Tuhan ini. Gadis kecil, kamu tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi, kamu benar-benar sombong dan sangat bodoh. Menurutmu tempat seperti apa Gunung Beiming itu? Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, Anda pasti sudah meratakan Gunung Beiming sejak lama. Kenapa kamu harus bertahan sampai sekarang? Terlebih lagi, Dewa ini telah mencapai kesuksesan besar dalam mengolah fisik Iblis raksasa penusuk surga, dan vitalitasku telah pulih lebih dari setengahnya. Karena Anda telah mengambil inisiatif untuk mengirim diri Anda sendiri ke kematian, Tuhan ini akan mengabulkan keinginan Anda. Saat suaranya jatuh, Dewa Iblis leluhur melambaikan keempat lengannya yang seperti gunung, dan menghancurkan bayangan tinju yang menutupi langit menuju klon Luosui. Lebih dari seratus bayangan kepalan tangan berwarna merah darah, ungu tua, dan hitam pekat. Mereka mengandung kekuatan Iblis yang mengerikan, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Luosui segera merasakan aura Dewa Iblis leluhur beberapa kali lebih kuat daripada aura Great Demon Sein. Itu sudah sebanding dengan ahli Dewa Bela diri sejati. Dia tidak berani gegabuh, dan dengan ekspresi serius, dia melambaikan telapak tangannya untuk mengucapkan mantra. Jari-jarinya yang ramping menyebarkan cahaya bintang yang memenuhi langit, dan menyambut bayangan seratus kepalan tangan. Bintik-bintik cahaya perak membentuk puluhan ribu pedang cahaya bintang, membentuk susunan pedang yang sangat besar. Bang-bang-bang-bang. Susunan pedang dan bayangan tinju bertabrakan dengan keras, dan suara yang menghancurkan bumi meletus, bergema dengan keras antara langit dan bumi. Dengan sangat cepat, pedang cahaya bintang dan bayangan kepalan tangan runtuh. Setelah bertukar gerakan, kedua belah pihak berimbang, dan tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan. 2054. Pembantaian. Leluhur Vin Celestial meraung marah saat dia melambaikan keempat telapak tangannya yang besar, yang menutupi langit, menuju klon Luosui. Telapak tangan raksasa itu seperti bilah, memancarkan cahaya berdarah dan ungu. Itu seperti pedang yang bisa membelah langit, menghancurkan segalanya. Teknik rahasia leluhur Vin Celestial semuanya memiliki nama yang sederhana, namun kekuatan mereka sangat menakutkan. Ini karena dia pernah menjadi leluhur ras Vin Celestial yang menguasai dunia lima elemen. Jalur bela dirinya telah mencapai kesempurnaan, dan dia telah meninggalkan tekniknya yang mencolok, mencapai ranah dao agung yang paling sederhana. Bilah berdarah dari keempat telapak tangan raksasa itu cukup untuk membantai semua makhluk hidup. Klon Luosui tidak berani meremehkan musuh. Dia melambaikan sepuluh jarinya, menembakkan ratusan pilar air berwarna biru es. Berbudi luhur seperti air, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Swash 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 Setiap pilar air memiliki panjang lima kilometer, seperti pita biru es, menari di langit. Ratusan pilar air saling terkait, membentuk jaring raksasa yang menutupi langit, mencakup radius puluhan kilometer. Serangan leluhur Vin Celestial sangat mendominasi dan kejam. Sedangkan untuk kekuatan suci tipe air, itu sangat lembut dan tidak ada habisnya. Empat telapak tangan raksasa yang bisa membelah langit dan bumi menghantam jaring biru es, menciptakan suara yang menggemparkan dunia saat air sedingin es memercik kemana-mana. Jaring biru es terbelah, dan 200 pilar air terputus, menyebabkan banjir besar turun. Namun, serangan leluhur Vin Celestial diblokir oleh jaring biru es, kehilangan seluruh kekuatannya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain, dan hasilnya seri lagi. Leluhur Vin Celestial meraung dengan marah saat dia melambaikan keempat tangannya lagi, mengepakkan enam pasang sayapnya, melepaskan serangan yang menutupi langit. Berbagai mantra yang terkondensasi dari cahaya berdarah dan ungu menghujani, mencakup radius beberapa ratus kilometer. Dunia berada dalam kekacauan total, dan tidak ada yang terlihat. Luo Sui hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga, menggunakan berbagai teknik pertahanan untuk menetralisir serangan leluhur Vin Celestial. Dia adalah dewa bela diri tipe air, dan dikenal sebagai dewa Luo Sui. Teknik rahasia tipe pertahanan dan keterampilan pamungkas adalah keahliannya. Dalam dua jam, leluhur Vin Celestial menyerang dengan lebih dari 3.000 gerakan, tanpa berusaha keras. Namun, Luo Sui memblokir dan menetralisir 90% serangan tersebut. 10% sisa mantra yang mengenainya tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan, hanya melukainya sedikit. Sebelumnya, saya bertarung cukup lama dengan Ling Suan dan Batuo, dan menggunakan banyak kekuatan sihir saya. Sekarang, leluhur Vin Celestial menyerang dengan sekuat tenaga. Saya hanya bisa mempertahankan dan menetralisir serangannya. Serangan sengit seperti ini menghabiskan banyak energinya. Saya sudah berjuang dengannya selama setengah jam. Saya yakin tidak akan lama lagi kekuatannya akan habis. Pada saat itu, saya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dan membunuh Great Devil Sein Ling Suan. Luo Sui sebagai klon Luo Sui melawan Vin Celestial. Dia adalah Vin Vin Celestial, dan Vin Celestial Vin Celestial, dalam, adalah Vin God. Sekarang, Luo Fi. 2 jam berlalu. Dia bertukar beberapa ribu gerakan lagi dengan Dewa Iblis leluhur dan pertarungannya sangat intens. Langit-langit-langit, dan matahari dan matahari adalah matahari-matahari dan matahari, luhes. Segala sesuatu dalam radius 800 mil di sekitar Gunung Suci telah berubah menjadi bumi hangus dan reruntuhan. Tanah terlantar, kawah, pegunungan, dan puncak semuanya menjadi debu. Bahkan setengah dari Gunung Ilahi setinggi 10.000 meter telah runtuh, dan sejumlah besar tanah serta bebatuan telah runtuh. Jika bukan karena leluhur Vin Celestial yang melindungi Lululu, puncak setinggi 10.000 meter itu akan menjadi debu. Setelah 2 jam pertarungan sengit, luka klon Luo Sui menjadi lebih parah. Tubuhnya berlumuran darah, dan salah satu lengannya terpotong. Kekuatannya sangat melemah. Di sisi lain, leluhur Vin Celestial masih penuh kekuatan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia sudah berada di atas angin dan sepenuhnya mengendalikan situasi. Dia menggunakan rentetan serangan untuk menekan klon Luo Sui, mencegahnya melakukan serangan balik atau melarikan diri. Kloning Luo Sui menyadari bahwa dia bukanlah tandingan leluhur Vin Celestial. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan mati. Bagaimanapun, leluhur Vin Celestial telah memulihkan banyak kekuatannya, dan dia memiliki keunggulan geografis. Jika dia meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melawan leluhur Vin Celestial selama 3.000 ronde, dan menang. Tapi sekarang, leluhur Vin Celestial berada di puncak Lululus, dengan Blut Si Abyss di belakangnya, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Dengan Blut Si Abyss yang memberinya kekuatan, dia memiliki persediaan yang tak ada habisnya. Di Lululus dan Blut Si Abyss, leluhur Vin Celestial tak terkalahkan. Kecuali tubuh asli Luo Sui Martial Gad datang, tidak ada peluang untuk menang. Tidak, aku tidak bisa terus bertarung dengan leluhur Vin Celestial, atau aku akan mati di sini. Meskipun ini hanya tiruanku, itu ditempa dari jiwa dan esensi darahku. Saya membutuhkan waktu 9 tahun untuk menyelesaikannya, dan saya juga menggunakan 6 materi tingkat dewa. Namun, saya datang untuk membalaskan dendam Luoli. Bahkan jika aku ingin pergi, aku harus membunuh Ling Suan yang agung terlebih dahulu. Cloning Luo Sui mengambil keputusan. Saat dia bertarung dengan leluhur Vin Celestial, dia mencari keberadaan Ling Suan. Segera, kesadaran ilahinya menemukan bahwa jiwa Ling Suan telah bersembunyi di Istana Dunia Bawah Utara. Istana Dunia Bawah Utara di puncak gunung itu sangat husyuk dan bermartabat, dan bahkan telah membentuk susunan suci pertahanan yang kuat. Setelah bertukar dua pukulan dengan leluhur Vin Celestial, Clon Luo Sui mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari cengkeraman leluhur Vin Celestial, dan bergegas ke puncak lululus. Suara mendesing. Dia berubah menjadi aliran cahaya biru sedingin es dan membentuk pedang besar, menusuk ke arah Istana Dunia Bawah Utara. Di dalam Istana Dunia Bawah Utara, Ling Suan bersembunyi di ruang rahasia yang dijaga ketat, merawat luka-lukanya dengan sekuat tenaga. Saat pedang besar itu ditusukkan ke bawah, aura es tak berbentuk menyelimuti puncak gunung. Ling Suan merasakannya dan tahu bahwa bencana akan menimpanya. Dia langsung terkejut dan marah, dan buru-buru membenamkan dirinya ke dalam tanah, mencoba bersembunyi. Pada saat yang sama, leluhur Vin Celestial yang berdiri di belakang lululu mencibir dengan nada mengejek. Hahaha, luosui, kamu akhirnya mengambil umpannya. Saat dia berbicara, leluhur Vin Celestial dengan cepat melambaikan keempat tangannya, mengirimkan cahaya darah yang menutupi langit. Pemusnahan semua kehidupan. Setelah teriakan dingin leluhur Vin Celestial, langit gelap di sekitar Istana Dunia Bawah Utara tiba-tiba bersinar dengan cahaya darah yang membumbung tinggi. Dalam sekejap mata, susunan super besar dengan radius 500 mil dengan cepat muncul. Penghalang cahaya yang menutupi langit ini berwarna ungu tua, dan berkedip-kedip dengan ratusan bayangan naga darah, serta ribuan hantu Asura dan iblis jahat. Membunuh. Leluhur Vin Celestial melambaikan keempat tangannya dan mengendalikan kekuatan arrai besar, dengan kejam menekan klon luosui. Kekuatan tak berbentuk yang bisa menghancurkan dunia menyerang dari segala arah, segera menyelimuti pedang besar berwarna biru es. Kaca. Dengan ledakan yang tajam, pedang besar berwarna biru es itu hancur di tempat, hancur berkeping-keping hingga memenuhi langit. Klon luosui muncul, berlumuran darah saat dia jatuh ke tanah, menabrak alun-alun di depan Istana Dunia Bawah Utara. Sebuah lubang yang dalam dibuat di alun-alun yang dilapisi dengan batu hitam pekat, dengan potongan batu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Tubuhnya membungkuk di dalam lubang, saat dia mencoba yang terbaik untuk mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, darah merah tua mengucur dari mulut dan hidungnya. 2055. Kloning luosui sudah terluka parah. Sekarang dia dipenjara oleh arrai pemusnahan kehidupan, luka-lukanya bahkan lebih parah dan dia berada di ujung tambatannya. Dia memelototi leluhur Vin Celestial, matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh. Leluhur Vin Celestial memandangnya dari atas dan mencibir, luosui, jangan salahkan aku karena tercelah. Kamu terlalu bodoh dan terlalu impulsif. Gunung Suci ini adalah tanah suci klan saya, dan Istana Beiming adalah tempat peristirahatan saya. Bagaimana saya tidak bisa menyiapkan arrai yang kuat? Selama 30 ribu tahun, klan saya telah hidup dalam pengasingan di Gunung Beiming, memulihkan diri. Bahkan jika berbagai ras dan kerajaan ilahi di benua bela diri ilahi berubah, itu tidak akan mempengaruhi klanku. Apa kamu tahu kenapa? Klan saya hidup dalam pengasingan, inilah salah satu alasannya. Namun yang terpenting, ini karena medan Gunung Beiming berbahaya dan lingkungannya buruk. Setiap langkah penuh dengan bahaya dan bahaya. Khususnya di sekitar Gunung Suci dan Kota Suci, kami telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Bahkan seorang Marsial Sage harus kembali dengan kekalahan. Leluhur Vin Celestial tampak seolah kemenangan sudah ada di tangannya, matanya dipenuhi rasa bangga. Dia tidak terburu-buru untuk membunuh klon Luosui, tetapi berkata perlahan, sebelumnya, kamu menghancurkan Kota Suci dan membunuh jalan menuju Gunung Suci. Kamu benar-benar menakjubkan dan tak terkalahkan. Saya tidak ingin mengaktifkan susunan Suci. Itu tidak bisa menghentikan Anda sama sekali dan hanya akan membuang-buang waktu saja. Hanya susunan ilahi di Gunung Suci yang dapat menjebak dan membunuh Anda. Tidak ada keraguan bahwa formasi pemusnahan besar adalah formasi ilahi yang asli. Dan itu adalah susunan iblis kuno yang pernah membunuh roh ilahi dari berbagai ras. Ketika klon Luosui mendengar ini, dia menjadi semakin marah dan niat membunuhnya melonjak. Dia memelototi leluhur Vin Celestial dan berkata dengan nada sinis, tidak heran kamu bersembunyi di Gunung Suci dan tidak pernah menunjukkan dirimu. Ternyata Anda mengandalkan perlindungan susunan ilahi dan kekuatan blutsi abis untuk memulihkan vitalitas Anda. Tapi jangan terlalu bangga, saya sudah mengetahui situasi Gunung Beiming. Hari ini, saya kehilangan klon ini. Saat tubuh asliku tiba, aku pasti akan meratakan Istana Beiming. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berdiri dan berjalan menuju langit dengan punggung tegak. Dewa iblis leluhur menatapnya dan mencibir, benar, kamu adalah dewa bela diri Luosui yang terkenal. Jika kamu berada di sini dalam wujud aslimu, aku tidak akan menjadi tandinganmu. Namun, dalam beberapa dekade mendatang, Anda tidak akan keluar dari pengasingan sama sekali. Jika tidak, tahun-tahun budidaya pahit Anda akan sia-sia. Untuk membalaskan dendam pembantunya, dia tidak hanya harus menghancurkan klon, dia bahkan harus menghancurkan budidaya ratusan tahun. Sungguh lelucon. Klon Luosui berkata tanpa ekspresi, hentikan omong kosong itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat dengan mudah membunuhku dengan formasi ilahi ini? Sungguh menggelikan. Kekuatan sejatimu hanya berada di puncak alam Marsial Sage. Anda masih jauh dari alam dewa. Biarpun aku harus meninggalkan klon ini hari ini, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Dengan itu, klon Luosui mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya dan menutup matanya dengan ekspresi serius. Dia mulai mengedarkan kekuatan sihirnya dan menggunakan kartu truf terakhirnya. Bintang jatuh. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya biru es yang membubung ke langit. Dia terbakar dengan api bintang perak yang ganas, dan tubuhnya membengkak hebat. Tanpa ragu lagi, klon air Luo akan hancur sendiri. Ekspresi leluhur finselestial segera berubah. Kenam matanya dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan yang mendalam. Dia buru-buru melambaikan kenam tangannya dan menyerap kekuatan blutsi abis. Dia dengan panik menuangkannya ke dalam formasi ilahi, dengan putus asa menekan klon Luosui. Dia hanya bisa mencoba melawan dan menetralisirnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Jika tidak, penghancuran diri klon Luosui pasti akan menghancurkan seluruh gunung ilahi dan istana Beiming. Pada saat yang sama, banyak ahli dao iblis di istana Beiming, serta jiwa lingsuan dan batuo, semuanya memasuki artefak ilahi dan melarikan diri dari formasi ilahi seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Mereka semua melarikan diri menuju blutsi abis dengan panik, mencari perlindungan dari Ancestral Finselestial. Saat berikutnya, klon Luosui berubah menjadi bulan Purnama yang cemerlang, melepaskan cahaya paling mempesona di langit. Ledakan Sebuah ledakan yang mengguncang bumi mengguncang alam semesta. Momentumnya sangat menakutkan. Api bintang yang tak berujung dan kecemerlangan biru es muncul seperti awan jamur, menerangi ribuan kilometer di sekitarnya seolah-olah saat itu siang hari. Bahkan formasi penghancuran dunia ilahi tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari penghancuran diri. Penghalang cahaya besar dari formasi itu hancur dengan suara retakan, banyak retakan muncul di sana. Dalam formasi tersebut, lebih dari separuh istana Beiming di puncak gunung ilahi telah dihancurkan. Banyak istana, pavilion, dan tembok telah menjadi puing-puing, meninggalkan banyak batu bata dan tembok rusak. Puncak gunung itu berantakan. Seluruh gunung ilahi bergetar hebat, dan beberapa jurang muncul di atasnya. Hampir runtuh. Beberapa ratus ahli demonik dao yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu semuanya terbunuh di tempat, hancur berkeping-keping. Bahkan leluhur finselestial yang mengendalikan formasi surgawi bergoyang karena dampaknya. Retakan muncul di dada dan lehernya, menyebabkan hujan darah turun. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia mengaum ke langit. Dia sangat marah sampai hampir menjadi gila. Penghancuran diri klon luosui telah menghancurkan formasi ilahi. Finselestial leluhur telah menggunakan darah jantungnya, makhluk iblis, dan jimat untuk membentuk formasi ilahi ini. Formasi ilahi terhubung dengan jiwanya. Sekarang formasi ilahi telah dihancurkan, dia jelas mendapat serangan balik. Tidak hanya tubuhnya yang terluka parah, jiwanya juga rusak parah. Setelah beberapa lama, ledakan yang mengguncang bumi berangsur-angsur meredah. Debu dan cahaya bintang yang memenuhi dunia juga berangsur-angsur menghilang. Semuanya sudah berakhir. Dunia menjadi tenang. Segala sesuatu dalam radius seribu mil telah menjadi puing-puing. Itu adalah pemandangan kehancuran dan debu. Gunung ilahi yang tertutup retakan berdiri sendiri di antara puing-puing. Puncak gunung ilahi juga hancur. Tanahnya berantakan. Finn Celestial leluhur berdiri di langit, menatap pemandangan ini. Dia sangat marah dan sedih. Kota Saint Iblis telah dihancurkan. Lebih dari dua juta warga demonik dao telah terbunuh. Pakar dan pakar elit yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh. Bahkan gunung ilahi telah dihancurkan. Lebih dari separuh istana Beiming telah hancur. Kerugian besar seperti itu merupakan pukulan besar bagi demonik dao. Butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka. Setelah beberapa lama, jiwa lingsuan dan batu oterbang keluar dari Blutsi abis dan mendarat di samping Ancestral Fin Celestial. Keduanya selamat dari musibah tersebut. Mereka diam-diam bersuka cita, tetapi ketakutan mereka masih ada. Ancestral Fin Celestial, bawahan ini telah gagal. Ancestral Fin Celestial, tolong hukum saya. Ancestral Fin Celestial, bawahan ini tidak mampu menghentikan wanita gila itu. Ancestral Fin Celestial menanggung luka-lukanya dan berkata dengan nada bermartabat, Luo Sui secara pribadi telah mengirimkan avatarnya untuk membalas dendam. Kamu bukan tandingannya. Wajar jika kamu dikalahkan. Untungnya avatarnya telah hancur. Tubuh utamanya juga akan terlibat. Dia tidak akan datang untuk membalas dendam dalam jangka pendek. Segera kumpulkan para pemimpin dan pemimpin berbagai suku besar dan atur pembangunan kembali gunung ilahi dan rekonstruksi kota suci ilahi. Dewa ini mengalami pertempuran besar dan telah sangat merusak vitalitasku. Saya masih perlu memulihkan diri selama beberapa tahun. Saya tidak bisa diganggu. Jiwa Lingsuan dan Batuo segera menurutinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Batuo dengan hati-hati bertanya, Ancestral Fin Celestial, tubuh bawahan dan Great Demon Saga ini telah dihancurkan. Saya khawatir ini akan memakan waktu seratus tahun. Ancestral Fin Celestial berkata dengan suara rendah, setelah Anda mengatur rekonstruksi, Masuklah ke Blood Sea Abyss. Dewa ini secara pribadi akan menyembuhkan luka Anda dan membantu Anda memulihkan avatar Anda. 2056 Demi kenyamanan, Great Demon Sane dan jiwa Dewa Batuo untuk sementara tinggal di dua objek iblis. Yang satu berubah menjadi jubah hitam dan kabut iblis, sementara yang lain bersemayam di pedang iblis dan muncul sebagai hantu. Keduanya memberi tahu berbagai suku besar dan mengumpulkan delapan raja iblis, enam kepala suku, dan ratusan ribu tentara iblis. Di bawah pengaturan dua orang suci iblis, raja iblis dan kepala suku memimpin para prajurit untuk membangun kembali kota Saint Iblis. Bahkan Gunung Suci dan Istana Beiming yang rusak sedang diperbaiki siang dan malam. Menurut perkiraan semua orang, dibutuhkan setidaknya tiga bulan untuk menyelesaikan rekonstruksi kota Saint Devil. Di sisi lain, Gunung Suci dan Istana Beiming hanya membutuhkan waktu dua bulan untuk perbaikannya. Tentu saja, setelah bencana ini, vitalitas ras iblis rusak parah, dan kekuatan mereka tidak sekuat sebelumnya. Terutama dengan hancurnya kota Saint Iblis, kerusakan pada Gunung Suci dan Istana Beiming, ini merupakan pukulan besar bagi moral ras iblis. Bahkan jika kota Saint Iblis dibangun kembali, akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembalikannya ke kejayaannya. Setelah mengatur semua urusan, kedua dimensein memasuki jurang laut darah untuk menerima perawatan rahasia Dewa Iblis Leluhur. Bagi Vindot Leluhur, hal yang paling berharga adalah waktu. Jika kedua orang suci iblis memasuki pengasingan untuk pulih, itu akan memakan waktu setidaknya seratus tahun. Ia tidak bisa menunggu selama itu. Oleh karena itu, ia akan menggunakan teknik rahasia iblis kuno untuk memurnikan Great Dimensein dan Batuo menjadi boneka seperti cara ia memperlakukan Asura Dimensein. Dengan cara ini, masa depan Great Dimensein dan Batuo akan hancur, dan mereka tidak akan pernah bisa menerobos ke alam Dewa. Tapi Vindot Leluhur tidak peduli, ia hanya perlu mengulur waktu. Dalam sepuluh tahun yang singkat, ia akan mampu pulih ke alam Dewa dan mendominasi dunia. Adapun kehidupan dan kematian para orang suci iblis dan masa depan mereka, itu tidak termasuk dalam pertimbangannya. Tanpa disadari, sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Ji Tian Xing selama ini tinggal di Gunung Luoshen, berkultifasi secara terpencil di ruang rahasia Istana Air Awan. Kekuatannya telah mencapai puncak tahap ke-8 dari alam kesengsaraan melewati, dan dia bisa merasakan datangnya kesengsaraan surgawi. Sepuluh hari budidaya tertutup ini telah membuat fondasi seni bela dirinya semakin kokoh. Dia juga memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam menghadapi kesengsaraan surgawi yang tidak diketahui. Pada pagi hari ke-11, dia akhirnya mengakhiri kultifasinya dan keluar dari ruang rahasia. Saat dia berjalan keluar dari Cloudwater Palace, dia melihat beberapa penjaga dan pelayan berkumpul, berbisik. Para penjaga dan pelayan sedang mengobrol dengan penuh semangat, dan emosi mereka juga cukup bersemangat. Hei, apa kalian sudah dengar? Guru ilahi kita menyebabkan keributan di Gunung Dunia Bawah Utara. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Berita ini datang dari Gunung Dunia Bawah Utara, dan sudah menyebar ke seluruh tiga kerajaan ilahi, bukan? Tepat. Guru ilahi hanya menggunakan avatar untuk menghancurkan kota suci iblis dan Gunung Suci Ras Iblis. Dia bahkan menghancurkan Istana Beiming. Ini adalah berita yang mengejutkan. Itu benar. Menurut Anda siapakah Guru Ilahi kita? Hanya dengan mengirimkan avatar ke Gunung Dunia Bawah Utara, Ras Iblis akan menderita banyak korban dan meratap di mana-mana. Jika itu terjadi, situasi perang di utara juga akan terpengaruh. Setan yang agresif pasti akan menderita kerugian besar dan semangat mereka akan anjlok. Ya, metode Guru Ilahi terlalu memuaskan. Aku hanya bingung, mengapa Guru Ilahi tidak secara pribadi memasuki Gunung Dunia Bawah Utara? Dia pasti mampu memusnahkan seluruh Ras Iblis dalam satu gerakan. Huh, dulu aku juga berpikir begitu, tapi Tuhan Allah adalah Dewa. Bagaimana kita, manusia biasa, bisa menebak pikirannya? Para penjaga dan pelayan sedang mengobrol dengan antusias dan tidak memperhatikan pendekatan Jitian Sing. Hingga Naga Emas tiba-tiba muncul dan menatap semua orang dengan ekspresi serius. Baru pada saat itulah beberapa penjaga dan pelayan buru-buru menutup mulut mereka dan berpencar seperti burung dan binatang. Naga Emas berjalan cepat ke arah Jitian Sing dan membungkuk, bawahan memberi salam pada Tuhan Muda. Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya, Naga Emas, apa yang terjadi? Dari apa yang mereka katakan, sepertinya Dewa Beladiri Luo Shui mengirim avatar untuk menimbulkan keributan di Gunung Dunia Bawah Utara. Naga Emas tidak berani menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, Tuhan Muda, benar. Setelah pejabat ilahi Luo Li meninggal, guru ilahi sangat sedih. Untuk membalaskan dendam pejabat ilahi Luo, dia mengirimkan sebuah avatar ke Gunung Dunia Bawah Utara dan memulai pembantaian. Tidak hanya kota iblis suci yang hancur, lebih dari dua juta iblis kehilangan nyawa mereka, bahkan Gunung Suci dan Istana Beiming ras iblis pun rusak berat. Dikatakan bahwa ras iblis kehilangan banyak ahli dan pusat kekuatan elit. Bahkan dua orang suci iblis besar telah menghancurkan avatar mereka dan hampir kehilangan nyawa mereka. kata-kata naga emas sangat relevan dan tidak berlebihan sama sekali. Jitian Sing mengerutkan kening dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia menganggup dalam diam. Oke, aku tahu. Naga emas buru-buru membungkuk dan mengganti topik, bertanya, Tuan Muda, saya mendengar dari guru bahwa kesengsaraan surgawi Anda sudah dekat. Mengapa Anda keluar daripada berkultivasi di ruang rahasia? Jitian Sing tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kesengsaraan surgawi akan turun hari ini. Mendengar ini, ekspresi naga emas berubah dan dia buru-buru membungkuk, Tolong jangan salahkan saya, Tuan Muda. Saya akan pergi dan bersiap untuk membersihkan tempat itu. Saya berharap Tuan Muda mengalami kesengsaraan surgawi yang lancar. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak perlu membersihkan tempat itu. Jika semua orang ingin melihat saya melewati kesengsaraan surgawi, biarkan saja. Setelah mengatakan ini, dia melangkah keluar dari Cloudwater Palace dan berjalan menuju Solitary Cloud Peak di belakang gunung. Matahari pagi baru saja terbit dan Solitary Cloud Peak yang curam berdiri sendiri di belakang gunung. Jitian Sing berjalan melewati gedung dan istana dan melintasi alun-alun. Dia berjalan santai menuju Solitary Cloud Peak, menarik perhatian banyak orang. Banyak murid gunung Luoshen yang terkejut dan penasaran ketika mereka melihatnya tiba-tiba muncul. Melihat dia pergi ke Solitary Cloud Peak, semua orang menebak sesuatu dan buru-buru mengikuti untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setengah jam kemudian, Jitian Sing tiba di Solitary Cloud Peak. Dia duduk bersila di puncak gunung dan memejamkan mata untuk mengatur pernafasannya, menyatu dengan langit dan bumi. Awan kelabu dengan cepat berkumpul di langit ke segala arah, dan badai dahsyat mulai bertiup. Angin dan awan bertemu dan langit langsung menjadi gelap, menghalangi sinar matahari pagi. Perubahan langit dan bumi seperti itu secara alami menarik perhatian banyak orang. Ketika para murid, penjaga, dan pelayan melihat perubahan di langit, mereka langsung berteriak ketakutan. Astaga, kesengsaraan surgawi akan segera turun. Kakak senior atau kakak senior mana yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi? Anomali surgawi ini sangat tidak biasa. Saya baru saja mendengar bahwa Tuan Mudaji telah kembali. Dia berada di puncak awan soliter. Apa? Kakak tertua sudah kembali? Dia akan melewati kesengsaraan surgawi? Ya Tuhan, baru dua setengah tahun berlalu sejak kakak tertua mengalami kesengsaraan surgawi. Dia akan melalui kesengsaraan surgawi lagi. Itu terlalu menakutkan, seperti yang diharapkan dari kakak tertua. Benar saja, jenius nomor satu di kerajaan dewa. Tunggu apa lagi? Ayo pergi ke solitari Cloud Peak untuk melihat apa yang terjadi. Kakak tertua dan kakak perempuan senior selalu baik hati dan tidak akan menghentikan kita. Kita bisa menyaksikan mereka melewati kesengsaraan surgawi. Di berbagai istana gunung Luoshen, diskusi serupa terus terdengar. Murid muda, penjaga, dan pelayan muda yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke puncak awan soliter untuk menyaksikan Jitian Singh melewati kesengsaraan surgawi. Pada saat yang sama, Jitian Singh menatap langit yang gelap gulita dan memandang pusaran awan kesusahan dengan tatapan yang dalam. Ia berpikir dalam hati, delapan sambaran petir pertama dari kesengsaraan surgawi adalah hal yang biasa. Saya bertanya-tanya ujian macam apa yang akan dilakukan oleh sambaran petir kesembilan kesengsaraan surgawi. 2057 Awan kelabu yang tak terbatas segera membentuk pusaran besar awan kesusahan. Di sekitar solitari Cloud Peak, langit menjadi gelap dan angin kencang bertiup. Perubahan di langit menarik banyak murid dan penjaga untuk berdiri di sekitar solitari Cloud Peak untuk menonton. Jitian Singh berdiri di puncak gunung dengan ekspresi tenang, menyambut datangnya kesengsaraan surgawi. Ledakan. Suara guntur yang menggemparkan bumi terdengar. Sembilan pilar petir yang mempesona jatuh dari pusaran awan kesusahan. Petir itu sangat menyelaukan dan kuat. Sembilan sambaran petir surgawi menyambar pada saat yang sama, merobek kegelapan dan menerangi beberapa ratus mil. Kekuatan surgawi yang tak terlihat menyelimuti seluruh gunung Luoshen, menyebabkan udara menjadi stagnan. Hati setiap orang dipenuhi rasa takut. Jitian Singh tidak takut. Dia melambaikan telapak tangannya dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan, membentuk pusaran besar untuk menahan pemboman petir surgawi. Boom! Boom! Ledakan. Setelah serangkaian suara tumpul, sembilan sambaran petir surgawi ditelan oleh pusaran emas. Tidak lama kemudian, suara guntur yang memekakan telinga kembali meledak. Ledakan. Sebanyak delapan belas sambaran petir surgawi menyambar dari pusaran awan kesengsaraan, membawa kekuatan surgawi yang tak ada habisnya saat menyambar Jitian Singh. Jitian Singh menggunakan trik yang sama lagi. Sekali lagi, dia melepaskan pusaran emas untuk memblokir serangan petir surgawi dan melahapnya. Saat petir surgawi menyambar untuk ketiga kalinya, ada 36 sambaran petir. Tapi hasilnya sama. Jitian Singh dengan mudah memblokir petir surgawi dan melahapnya. Saat petir surgawi menyambar untuk keempat kalinya, jumlahnya tidak hanya berlipat ganda, tetapi juga mencapai 72 sambaran. Bahkan warna pilar petir berubah dan disusun menjadi sebuah formasi, berisi kekuatan aray ilahi langit dan bumi. Sambaran petir surgawi kelima dan keenam sama, masing-masing mencapai 144 dan 288 sambaran. Kekuatan petir surgawi telah berlipat ganda dan mencapai tingkat kehancuran dunia. Kekuatan surgawi yang menakutkan menyebabkan para murid dan penjaga di sekitarnya menjadi pucat karena ketakutan. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuh mereka. Namun Jitian Singh masih tenang seperti biasanya. Dia menghadapinya dengan tenang dan pada akhirnya berhasil menyelesaikannya. Setelah 6 sambaran petir surgawi, pusaran awan kesusahan mulai berubah. 100 napas kemudian, pusaran awan kesusahan berubah menjadi merah darah, dan sambaran petir surgawi berwarna merah darah menyambar. Kesengsaraan setan batin telah tiba. Jitian Singh menerimanya dengan tenang. Segera, dia disambar petir surgawi berwarna merah darah dan jatuh ke dalam ilusi. Bola besar berwarna merah tua melilitnya seperti kepompong dan melayang di udara. Perdamaian dipulihkan antara langit dan bumi. Banyak penonton yang diam-diam menyaksikan bola cahaya berwarna merah darah. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa disadari, 2 jam telah berlalu. 2 jam ini sepertinya sangat lama bagi semua orang. Untungnya, lampu merah darah akhirnya menghilang. Sosok Jitian Singh muncul kembali, dan dia bangun dengan selamat. Banyak murid dan penjaga mengungkapkan ekspresi lega. Namun, sebelum semua orang bisa bersorak untuk Jitian Singh, kesengsaraan angin dan api yang kedelapan turun. Angin surgawi dan api astral menyelimuti Jitian Singh, membakar tubuhnya dengan hebat. Api jiwa hitam pekat yang misterius terus mengalir ke dalam pikirannya, membakar lautan kesadaran dan jiwa ilahinya. Dia menanggung penderitaan dan kesakitan yang luar biasa, namun dia masih harus menggunakan kesengsaraan angin dan api untuk melemahkan tubuh dan jiwa ilahinya dalam mengejar kesempurnaan. Sekalipun tubuhnya terbakar hingga berubah bentuk dan kulit serta dagingnya berubah menjadi abu hitam, dia tetap mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Satu jam kemudian, kesengsaraan angin dan api akhirnya berakhir. Tubuh Jitian Singh juga telah pulih. Setelah diperkuat, ia menjadi lebih kuat lagi. Pusaran awan kesusahan mulai berubah lagi. Itu dipercepat dan berubah menjadi warna emas gelap. Dia akhirnya menyambut sambaran petir surgawi yang ke-9. Ini adalah sambaran petir surgawi terakhir dari 9 tahap kesengsaraan surgawi, dan ini juga merupakan ujian terakhir. Jika dia berhasil melewatinya, dia akan terlahir kembali sepenuhnya dan melampaui kematian. Namun jika dia tidak bisa melewatinya, dia akan mati dalam kesengsaraan, dan semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Wajah Ji Tianxing menjadi serius. Dia menatap ke langit dengan mata membara, menatap pusaran awan kesusahan. Sebelum petir surgawi turun, pusaran awan kesusahan memancarkan kekuatan surgawi tak kasat mata yang menyelimuti area seluas 100 mil. Udara membeku, langit, bumi, dan luar angkasa juga terhenti. Ji Tianxing ditekan, seolah-olah ada sepasang tangan besar yang menekannya ke tanah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia segera mengerutkan kening dan bergumam dengan ragu, sebenarnya ada kekuatan surgawi yang begitu kuat. Tampaknya kekuatan sambaran petir surgawi ini sangat menakutkan. Setelah sekitar 10 napas waktu, suara gemuruh yang mengguncang alam semesta terdengar. Kabum! Sambaran petir surgawi berwarna emas gelap tiba-tiba menyambar dari pusaran awan kesusahan. Kilatan petir surgawi itu panjangnya ribuan kaki dan tebalnya sekitar 100 meter. Itu seperti naga emas yang sangat besar. Yang aneh adalah pancaran petir emas gelap itu bercampur dengan ribuan gumpalan cahaya putih. Tidak hanya Jitiansing yang bingung, tetapi para murid dan penjaga di sekitarnya juga bingung dan bingung. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat sambaran petir surgawi sebelumnya. Mereka hanya menganggapnya baru dan aneh. Jitiansing juga menjadi waspada. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangan kanannya dan menebas petir emas surgawi. Bang! Cahaya pedang besar itu bertabrakan dengan sambaran petir surgawi dan meledak dengan suara yang tumpul. Sambaran petir surgawi tidak terluka. Tidak rusak sama sekali. Namun, cahaya pedang besar itu langsung runtuh. Pedang pemakaman surga juga bergetar dan berdengung. Jitiansing terkena dampaknya. Kakinya tenggelam ke dalam lapisan batu. Tubuhnya juga bergetar hebat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, sambaran petir surgawi menyambarnya dan menenggelamkan sosoknya. Aduh! Kilatan emas petir surgawi berubah menjadi bola cahaya dan membungkus Jitiansing dengan erat. Itu tergantung tak bergerak di langit. Kesadaran Jitiansing berangsur-angsur kabur. Segera, dia jatuh ke dalam ilusi yang aneh. Alam ilusi ini seperti kehampaan yang gelap gulita dan tak terbatas. Dia berdiri sendirian dalam kehampaan. Dia tidak bisa melihat langit maupun tanah dan tidak ada apapun di sekitarnya. Namun, dia tidak terburu-buru dan tidak bertindak gegabuh. Dia berhenti di tempatnya dan berpikir dalam diam. Dalam delapan kesengsaraan surgawi sebelumnya, saya mengalami tujuh emosi, reinkarnasi, ruang waktu, lima elemen, langit dan bumi, yin dan yang, bintang, dan karma. Ujian macam apa kesengsaraan surgawi yang kesembilan ini? Dengan pengalaman delapan kesengsaraan surgawi sebelumnya, dia sudah lama menduga bahwa ujian setiap kesengsaraan surgawi akan semakin sulit. Ujian kesengsaraan surgawi kesembilan jelas merupakan ujian yang paling sulit dan paling mendalam. Seperti yang diharapkan. Saat dia dengan santai mengambil langkah ke depan, dua pintu cahaya perak segera muncul di kehampaan gelap di depannya. Di pintu cahaya di sebelah kiri, pemandangan terus berubah. Itu menunjukkan dia gagal dalam kesengsaraan surgawi, darah muncrat dari lubangnya, dan jiwa surgawinya runtuh dan sekarat. Pemandangan di pintu cahaya di sebelah kanan adalah pemandangan dia berhasil melewati kesengsaraan surgawi, dibaptis dengan kuasa ilahi, dan bersinar terang. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Ini menyangkut nasib masa depanku. Mungkinkah ujian kilat surgawi ini ada hubungannya dengan masa depan dan takdirku? Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu dia melangkah ke pintu cahaya di sebelah kanan. Aduh! Setelah melewati pintu cahaya ini, dia melihat empat pintu cahaya lagi di kehampaan di depannya. 2058 Gambar di empat pintu lampu berbeda dan mewakili pilihan berbeda. Atau lebih tepatnya, itu menandakan bahwa dia akan mengambil jalan yang berbeda. Di pintu cahaya pertama, setelah dia berhasil melewati kesengsaraan, dia mengasingkan diri di gunung Luoshen untuk berkultivasi dan menerobos ke alam Marsial Sage. Namun, pilar pegunungan surga terbagi secara internal dan kekuatan tertinggi dari ras iblis mengambil kesempatan untuk menyerang. Pada akhirnya, pilar pegunungan surga runtuh dan hancur. Di pintu cahaya kedua, setelah dia berhasil melewati masa kesengsaraan, kekuatannya telah meningkat pesat dan dia dengan percaya diri berhasil memasuki gunung dunia bawah utara untuk melawan dewa iblis leluhur. Awalnya, dia mengira setelah klon Luosui menyebabkan kekacauan di gunung dunia bawah utara, gunung dunia bawah utara akan sangat melemah dan dia pasti akan berhasil. Pada akhirnya, dia masih bukan tandingan dewa iblis leluhur dan dibunuh dengan kejam. Di pintu cahaya ketiga, setelah dia berhasil melewati masa kesengsaraan, dia kembali ke pilar pegunungan surga dan bekerja keras untuk berkultivasi. Setelah sepuluh tahun, dia akhirnya berhasil menembus alam Marsial Sage dan kekuatan pilar pegunungan surga telah meningkat pesat. Kemudian, dia pergi ke gunung dunia bawah utara untuk membalas dendam tetapi dia menemukan bahwa gunung dunia bawah utara telah pulih dan dewa iblis leluhur juga telah menerobos ke alam ilahi. Dia, Yun Yao dan semua orang di pilar pegunungan surga telah terbunuh dengan mudah. Sedangkan untuk pintu lampu keempat berantakan dan buram. Sulit untuk dipahami. Jitiansing dengan hati-hati melihat gambar di empat pintu terang dan akhirnya memahami segalanya. Setiap pintu cahaya setara dengan titik balik nasib saya. Sekali saya membuat pilihan yang salah, nasib saya akan berubah dan saya bahkan mungkin mati. Tampaknya ujian terakhir dari kesengsaraan ke-9 adalah pilihan takdir. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri dan senyuman lucu muncul di wajahnya. Memang, nasib adalah kekuatan paling misterius dan tak terduga di dunia. Belum lagi para petapa bela diri dan dewa bela diri, bahkan makhluk tertinggi di alam atas tidak dapat benar-benar mengendalikan nasib mereka sendiri. Namun, saya tidak pernah percaya pada takdir. Saya hanya percaya bahwa semuanya bergantung pada usaha manusia. Apa yang disebut takdir dikendalikan dan diciptakan oleh diri sendiri. Jika orang biasa dihadapkan pada ujian seperti itu, mereka akan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka akan membuat pilihan yang salah dalam keadaan kacau atau takut untuk maju. Namun, Jitiansing berbeda. Dia pernah mencapai puncak jalan bela diri dan mengendalikan orang-orang di dunia. Padahal ia belum mengambil langkah terakhir dan menerobos belenggu takdir. Namun, pengetahuannya lebih dalam daripada lautan, kebijaksanaannya lebih tegas daripada bumi, dan ambisinya lebih besar dari langit berbintang. Setelah terlahir kembali, dia sama sekali tidak percaya pada pengaturan takdir. Jika surga memutuskan bahwa dia akan mati sebelum waktunya atau jatuh di tengah jalan, dia akan menentang surga dan mengubah nasibnya. Setelah sekian lama, Jitiansing mengumpulkan pikirannya dan mengambil keputusan. Saat saya membuat pilihan dan melangkah ke pintu cahaya, lebih banyak pintu cahaya akan muncul yang mengarah ke lebih banyak pilihan dan ujian. Jika ini terus berlanjut, saya akan menghadapi semakin banyak pilihan yang tidak diketahui, dan situasinya akan menjadi semakin sulit. Jika dia salah langkah, nyawanya akan terancam. Jika Anda mengambil jalan yang benar, Anda juga akan terjerumus ke dalam siklus pilihan yang tiada akhir, dan Anda tidak akan tahu kapan akhirnya akan terjadi. Dia bahkan memikirkan sebuah pertanyaan. Tidak peduli jalan mana yang dia pilih, hasil akhirnya adalah kematian. Karena itu, dia tidak mau tunduk pada pengaturan takdir, dia juga tidak ingin melangkah melewati pintu cahaya dan membuat pilihan. Dia memilih memberontak melawan belenggu takdir. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melepaskan tinju penghancur bintang dengan sekuat tenaga, membantinya ke salah satu gerbang cahaya. Ledakan. Tinju emas besar itu menghantam pintu cahaya dengan suara keras, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Seketika, pintu cahaya bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Bahkan gambar di pintu cahaya menjadi buram dan perlahan menghilang. Jitiansing tidak berhenti dan sekali lagi, dia membanting telapak tangannya ke pintu cahaya. Ledakan. Bila cahaya emas besar itu menghantam pintu cahaya dengan suara keras. Pintu cahaya runtuh di tempat, pecah menjadi pecahan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di kehampaan. Setelah menghancurkan salah satu pintu cahaya, Jitiansing terus menyerang dan menghancurkan tiga pintu cahaya yang tersisa. Ketika keempat pintu cahaya hancur, dia kembali ke posisi sebelumnya dengan suara swash. Dia masih berdiri dalam kehampaan, dengan dua pintu cahaya berdiri di depannya. Salah satunya adalah gagal dalam kesengsaraan dan mati secara mengenaskan. Cara lainnya adalah menyukseskan kesengsaraan dan menerima hadiah aksioma surgawi. Namun, dia tidak memilih salah satu pintu cahaya dan berulang kali menggunakan teknik pedang pamungkasnya untuk menghancurkan kedua pintu cahaya tersebut. Aduh! Ketika kedua pintu cahaya menghilang, dia juga diusir dari kehampaan gelap oleh kekuatan tak terlihat. Saat berikutnya, dia terbangun dari ilusi dan membuka matanya. Cahaya kemasan gelap yang menyelimuti dirinya telah menghilang. Dia berdiri di solitari Cloud Peak tanpa cedera dan sorak-sorai serta teriakan kerumunan terdengar di telinganya. Itu hebat, Tuan Mudaji telah berhasil dalam kesengsaraannya. Kakak tertua sangat menantang surga. Dia benar-benar melewati kesengsaraan kesembilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia benar-benar jenius yang tiada taranya. Jenius nomor satu sepanjang masa. Dalam hal bakat, hanya kakak perempuan tertua yang bisa menandinginya. Aku ingin tahu kesengsaraan apa yang akan dilewati oleh kakak tertua kali ini. Saya mendengarnya dua setengah tahun yang lalu, dia berada di tahap kesengsaraan tahap kedua. Sekarang dia seharusnya berada di tahap kesengsaraan tahap ketiga, kan? Hahaha, kamu benar-benar bodoh. Aku mendengar dari para tetua bahwa kakak tertua telah mencapai tahap ketujuh tahap kesengsaraan. Apa? Dengan kesengsaraan hari ini, bukankah itu berarti dia berada di tahap kedelapan dari tahap kesengsaraan? Hanya dalam tiga tahun, dia telah melewati enam kesengsaraan. Bagaimana bisa ada seorang jenius yang menentang surga? Gila, mereka semua gila. Bahkan jika Anda menelusuri sejarah puluhan ribu tahun, Anda tidak dapat menemukan orang jenius seperti itu. Apakah dia masih manusia? Dia adalah dewa. Segala macam diskusi, seruan, dan teriakan berkumpul dari segala arah. Gelombang suara yang melonjak bergema di langit untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Jitiansing tampak acu-ta'acu saat dia berdiri dengan tenang di solitari Cloud Peak, menerima baptisan hadiah jalan surgawi. Usaran awan kesengsaraan menghilang dan berubah menjadi cahaya kemasan suci, yang turun dari langit dan menyelimuti dirinya. Astaga! Cahaya kemasan suci menyelimuti dirinya, membersihkan tubuh dan jiwanya, dan dengan cepat memperkuat kekuatannya. Setelah 15 menit penuh, cahaya kemasan suci menghilang. Kesengsaraan Jitiansing telah berakhir sepenuhnya. Kekuatannya telah meningkat sekitar 4 kali lipat, dan dia telah mencapai tahap ke-9 dari tahap kesengsaraan. Dia telah melewati 9 ujian jalan surgawi dan akan menjadi seorang petapa bela diri luar biasa yang bisa meremehkan semua makhluk hidup. Mulai sekarang, jalur seni bela dirinya akan mulus, dan tidak akan ada lagi kesengsaraan atau rintangan. Hatinya terhibur, tapi dia tidak terlalu bersemangat. Ini karena dia tahu bahwa melewati 9 tahap kesengsaraan bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Selanjutnya, dia perlu bekerja lebih keras dalam kultivasinya dan menerobos belenggu sesegera mungkin untuk mencapai alam Marsial Saga. Hanya dengan menjadi seorang petapa bela diri barulah ia bisa mengembangkan jalan roh pedang tahap ke-7 dan ke-8 dan mengembangkan tubuh pedang suci absolut, yang memungkinkannya melintasi kehampaan dan mengendalikan 10 ribu pedang. Itu adalah teknik rahasia Kenshin, inti dari jalan pedang. Terlebih lagi, hanya dengan menjadi seorang petapa bela diri dia akan memiliki kualifikasi untuk menjelajahi benua Shen Wu dan menyelesaikan semua keluhan. Setelah merenung sejenak, Ji Tianxing meninggalkan solitari Cloud Peak dan terbang melintasi langit, kembali ke Cloud Water Palace. 2059. Di Ruang Rahasia Cloud Water Palace. Ji Tianxing duduk disinggah sana geok spiritual dengan mata terpejam saat dia mengolah dan mengkonsolidasikan alam seni bela diri miliknya. Setelah tiga hari berkultivasi dan melakukan penyesuaian, kekuatan spiritual dan jiwa spiritualnya berada dalam harmoni yang sempurna. Kekuatannya di alam lintas bencana tingkat 9 juga dikonsolidasikan dan diperkuat. Tiga hari kemudian, dia tidak berhenti berkultivasi. Dia terus mengembangkan pedang jiwa Dao. Dia telah mengembangkan jalur jiwa pedang ke tingkat 6. Ini adalah keterampilan ilahi prinsip pedang yang dia ciptakan di kehidupan sebelumnya. Sekarang setelah dia mengolahnya lagi, dia mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Dia menggunakan lima hari untuk mengembangkan jalan jiwa pedang menuju tingkat 6 menuju kesempurnaan. Ini untuk mengkonsolidasikan landasan prinsip pedang dan mempersiapkan masa depan. Lagi pula, begitu dia menerobos alam martial sage dan mulai mengembangkan jalur jiwa pedang ke tingkat 7, akan ada lompatan kualitatif. Pada saat itu, dia akan mampu mengembalikan kejayaan Kenshin dan menampilkan prinsip pedang terbaik di dunia. Larut malam pada hari ke-10. Ji Tian Xing mengakhiri kultifasinya. Dia tidak meninggalkan ruang rahasia. Sebaliknya, dia mengirimkan jiwa spiritualnya ke makam Kenshin. Astaga! Jiwa spiritual putih dengan sedikit emas datang ke gurun yang gelap dan dingin. Jiwa spiritual muncul dan terbang melintasi langit. Segera, dia tiba di kedalaman gurun dan mendarat di depan 18 Batu Nisan. Dia sudah lama tidak memasuki makam Kenshin. Meskipun metode budidaya jalur jiwa pedang terukir di Batu Nisan dan dia sudah menghafalnya jauh di dalam jiwanya. Tapi dia masih ingin melihatnya. 9 Batu Nisan di sebelah kiri masih kosong. Di Batu Nisan ke-6 di sebelah kanan, beberapa baris kata kecil tampak jelas. Itu adalah metode penanaman mental dari jalan jiwa pedang menuju tingkat 6. Ji Tian Xing berdiri di depan Batu Nisan dan bergumam pelan, saat saya mengembangkan jalur jiwa pedang ke tingkat 9 dan mencapai alam dewa bela diri, 18 Batu Nisan akan menampilkan konten baru. Pada saat itu, balas dendamku akan dimulai. Hanya ketika saya mencapai alam dewa bela diri barulah saya memenuhi syarat untuk menyelidiki apa yang terjadi saat itu dan membalas dendam. Saat dia berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya dan menekan Batu Nisan ketiga. Tiba-tiba, Batu Nisan itu menyala dengan cahaya keemasan yang pekat dan menyelimuti dirinya. Astaga! Dengan sekejap, sosok Ji Tian Xing menghilang, tersedot ke dalam ruang misterius. Jelas sekali, Batu Nisan ketiga sama dengan dua Batu Nisan pertama. Itu memiliki ruang internal. Ruang misterius ini seolah berada di atas langit, dikelilingi Lautan Awan Putih. Di depan Ji Tian Xing ada jembatan Batu Giyok Putih Gantung yang menuju ke kedalaman Lautan Awan. Dia melangkah melintasi jembatan batu dan berjalan ke Lautan Awan. Kemudian, dia melihat sebuah pagoda suci dan megah berdiri di depannya. Pagoda itu tingginya 300 meter, dan seluruh tubuhnya dilapisi emas, membuatnya tampak megah. Di ambang pintu, ada tiga karakter sederhana dan tanpa hiasan. Pavillion Array Ilahi. Ji Tian Xing sudah tidak asing lagi dengan hal ini, dan dia bahkan merasakan rasa keakraban yang kuat di hatinya. Lagi pula, dialah yang merancang dan membangun semua ini saat itu. Di pavilion susunan ilahi, ia telah mengumpulkan semua teknik rahasia susunan ilahi dan diagram susunan yang ia peroleh sepanjang hidupnya. Semua buku, dokumen, teknik, dan materi yang berkaitan dengan susunan dapat ditemukan di pavilion susunan ilahi. Ji Tian Xing berjalan ke bagian bawah pagoda dan membuka pintu yang diukir dengan naga dan burung phoenix. Setelah melewati pintu, dia memasuki aula yang luas. Meski sudah disegel selama ribuan tahun, aula itu masih bersih. Lampu batu permata di dinding masih remang-remang. Ji Tian Xing berdiri di tengah aula dan melihat sekeliling dengan ekspresi rumit. Dia melihat ada banyak rak buku dan konter di sekelilingnya. Semuanya terbuat dari emas ilahi khusus dan tidak rusak selama puluhan ribu tahun. Berbagai buku dan gulungan kuno disusun di rak buku dan konter. Ada juga banyak kotak harta karun, slip diok, dan sebagainya. Ji Tian Xing dengan santai mengambil beberapa buku kuno dan membukanya. Semuanya sama seperti dulu. Hal-hal di masa lalu masih begitu familiar. Bahkan urutan buku dan tekniknya masih sama seperti sebelumnya. Sayangnya keadaan masih sama, tetapi orang-orang telah berubah. Orang-orang itu sudah tidak ada lagi di sini. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan keluar dari Divine Array Pavilion. Setelah beberapa saat, dia meninggalkan Batu Nissan ketiga dan memasuki Batu Nissan keempat. Ada juga ruang misterius di Batu Nissan ini. Di lautan awan, ada juga pagoda suci bernama Pavilion Pengobatan Ilahi. Seperti namanya, barang-barang di Pavilion Pengobatan Ilahi semuanya berhubungan dengan pil ilahi dan obat-obatan ajaib. Pil ilahi, tanaman obat, buku pengobatan, dan formula pil semuanya ada di sana. Jitian Singh berjalan mengelilingi Pavilion Pengobatan Ilahi dan memeriksa barang-barang yang tertinggal di masa lalu. Segala jenis bahan dan buku untuk pemurnian pil sangat melimpah. Bahkan ada ribuan botol pil di Pavilion Pengobatan Ilahi. Sayangnya, itu semua adalah pil dewa atau lebih. Mereka yang belum mencapai alam dewa bela diri tidak dapat menggunakannya. Dia mencari dalam waktu lama dan hanya menemukan beberapa pil dewa. Semuanya memiliki kualitas terbaik di dunia. Setelah meninggalkan Pavilion Pengobatan Ilahi, dia memasuki Batu Nisan kelima dan keenam. Ruang misterius di kedua Batu Nisan ini adalah Pavilion Jimat Ilahi dan Pavilion Seribu Harta Karun. Barang-barang di Pavilion Jimat Ilahi semuanya berhubungan dengan Dao Jimat. Di Pavilion Seribu Harta Karun, ada berbagai macam benda aneh, harta karun kuno dan rusak, dan sebagainya. Jitian Singh tinggal lama dan melihat banyak barang kuno. Dia tidak bisa tidak memikirkan orang-orang dan masa lalu. Hatinya terasa berat. Dua jam kemudian, dia meninggalkan Pavilion Seribu Harta Karun dan kembali ke gurun. Dia melangkah ke langit dan melintasi gurun secepat bintang jatuh. Dia tiba di bagian terdalam dari gurun. Ini adalah perbatasan dari gurun. Itu terhalang oleh kabut kelabu. Namun, ada area kosong di dalam kabut. Itu memiliki radius lebih dari 100 mil. Dasar area kosong diukir dengan pola susunan dan simbol. Itu tampak sangat misterius. Saat itu, sebelum Jitiansing memulihkan ingatan Dewa Pedang, dia telah memutuskan bahwa ini adalah arrai besar tingkat ilahi kuno. Dia menggunakan teknik pedangnya untuk membelah area kosong ini, memperlihatkan puncak gunung es. Ketika dia berhadapan dengan Kaisar Iblis dan Dewa Iblis Leluhur, dia meniru susunan ini dan menyiapkan arrai pedang pembunuh iblis. Sekarang setelah dia memulihkan ingatan Kenshin, dia mengetahui keseluruhan cerita. Dia telah menemukan susunan Dewa Kuno ini di galaksi ketika dia melakukan perjalanan di kedalaman langit berbintang. Dia memutuskan bahwa ini adalah susunan Dewa Kuno, harta karun dari seratus ribu tahun yang lalu. Bahkan sebagai Raja Ilahi, dia tidak dapat memahami misteri susunan Dewa. Sebelum dia bisa mempelajari susunan Ilahi ini, sebuah kecelakaan dan pertempuran besar terjadi. Kemudian, dia meninggal. Namun sebelum dia meninggal, dia menggunakan kemampuan Ilahi tertingginya untuk membuat rencana cadangan. Dia tidak hanya meninggalkan makam Kenshin untuk melestarikan susunan Ilahi ini, dia juga merusak kesengsaraan surgawi dan mengubur kenangan jiwanya. Singkatnya, susunan Dewa Kuno ini adalah harta karun yang Kenshin tidak mau serahkan bahkan dalam kematian. Jitiansing mempunyai alasan untuk percaya bahwa tingkat sebenarnya dari susunan Dewa ini pasti melampaui tingkat Raja Ilahi. Itu layak dipelajari seumur hidup. Pedang Pembelas Surga Pedang Bintang Tujuh Dia melambaikan telapak tangannya lagi dan lagi, menebaskan pedang emas besar satu demi satu ke dalam kabut. Segera, area kosong yang luas terbuka di tengah kabut. Ketika area kosong mencapai radius 500 mil, area tersebut tidak dapat diperluas lagi. 2060. Jitiansing tinggal di Arrai Suci Kuno selama enam jam. Di area kosong yang baru dibuka, sejumlah besar prasasti muncul di tanah. Dia mempelajarinya dengan cermat. Dia menghafal susunan prasasti di dalam hatinya. Dia perlahan akan mempelajarinya di masa depan karena itu akan berguna. Setelah meninggalkan makam Kenshin, jiwa spiritualnya kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia mulai fokus pada kultivasinya dan bekerja keras untuk menerobos ke alam Marsial Sage. Sebelum kesengsaraan, kekuatannya telah mencapai batas kesengsaraan. Setelah berhasil melewati kesengsaraan, dia benar-benar setengah langkah menuju Marsial Sage. Kekuatan sejatinya sebanding dengan Marsial Sage. Selain itu, dia telah menerima pahala jalan surgawi dan telah dibaptis dengan kekuatan ilahi. Dia hanya selangkah lagi dari alam Marsial Sage. Dia percaya bahwa selama dia berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari lagi, dia akan mampu menerobos. Lima hari berlalu dalam sekejap. Ji Tian Xing mengonsumsi ramuan dan batu spiritual dalam jumlah besar untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Lima hari kemudian, kekuatannya telah mencapai tahap kesengsaraan lengkap. Dia telah mencapai batasnya. Dia bisa dengan jelas merasakan hambatan dari alam Marsial Sage. Selama dia berhasil menembus kemacetan itu, dia akan menjadi seorang Marsial Sage. Oleh karena itu, ia terus berkultivasi sebagai antisipasi, ingin menerobos sekaligus. Tiga hari kemudian, dia mencoba menerobos kemacetan tersebut tetapi gagal. Tidak mau menyerah, dia berkultivasi selama dua hari lagi dan mencoba menerobos kemacetan lagi. Namun, dia tetap tidak berhasil. Dia menenangkan diri dan berkultivasi selama lima hari lagi untuk mencapai kondisi puncaknya. Dia mencoba menerobos kemacetan untuk ketiga kalinya tetapi dia tetap gagal. Selama setengah bulan, dia gagal menembus kemacetan sebanyak tiga kali. Hal ini membuatnya agak tertekan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa tidak sabar. Dia menenangkan diri dan memikirkan solusinya. Ada kesenjangan besar antara alam kesengsaraan dan alam Marsial Sage. Perbedaan kedua alam itu ibarat perbedaan antara awan dan lumpur. Sejak zaman kuno, banyak elit terjebak pada tahap ini dan tidak dapat menerobos. Bahkan ketika aku menerobos ke alam Marsial Sage, aku butuh sembilan kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menerobos dalam pertempuran hidup dan mati. Memikirkan hal ini, Jitian Sing punya ide. Dia berpikir dalam hati, bahkan jika saya terlahir kembali dan memiliki pengalaman kultifasi dari kehidupan saya sebelumnya, mustahil bagi saya untuk menerobos dalam sekali jalan. Tidak mudah untuk menerobos ke alam Marsial Sage. Saya masih membutuhkan kesempatan tertentu. Saya harus mengumpulkan kekuatan saya dan mencari terobosan dalam pertempuran. Atau saya bisa memikirkan cara lain dan mengandalkan kekuatan eksternal. Karena itu, dia mengakhiri kultifasinya dan meninggalkan ruang rahasia. Dia bersiap untuk meninggalkan Gunung Luoshen dan kembali ke pegunungan Pilar Surga. Dengan bantuan Arrai Surgawi dan Tungku Bintang Ilahi, dia dapat dengan cepat menerobos ke alam Marsial Sage. Namun, saat dia sedang berpikir, Lang Hitam mendatanginya dan membungku hormat. Tuan Muda, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Nenek Long telah datang dua kali sebelumnya, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Mengetahui bahwa Anda sedang berkultifasi dalam pengasingan, Nenek Long meninggalkan pesan agar Anda dapat menemuinya setelah Anda keluar. Mendengar kata-kata Black Hawk, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan berpikir, Nenek Long mungkin mencari saya karena Medan Perang Utara. Dia melambaikan tangannya untuk mengusir Elang Hitam itu dan melangkah keluar dari Istana Air Awan, menuju istana tempat tinggal Nenek Long. Di ruang kerja yang sederhana dan elegan, dia melihat Nenek Long sedang sibuk. Nenek Long duduk di depan meja, dengan cermat membaca tumpukan peringatan, dokumen, dan slip giok. Ekspresinya terfokus dan serius, seolah dia telah melupakan perjalanan waktu. Ji Tian Xing berjalan ke meja, menangkupkan tangan dan membungkuk. Nenek Long, kamu mencariku. Nenek Long dibangunkan olehnya dan meletakkan dokumen di tangannya. Dia tersenyum ramah padanya dan mengangguk. Tian Xing, kamu sudah keluar dari pengasingan. Anda telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan mencapai alam crossing kalamiti tingkat 9. Sekarang setelah Anda mengkonsolidasikan kultifasi Anda, Anda tidak jauh dari alam marsial sage, bukan? Ji Tian Xing tidak banyak bicara dan hanya menganggupkan kepalanya. Nenek Long tersenyum dan berkata, dengan bakatmu, aku yakin kamu akan mampu menerobos ke alam marsial sage segera. Pada saat itu, kamu akan mengejutkan dunia. Aku ucapkan selamat sebelumnya. Ji Tian Xing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nenek Long, ini masih pagi. Jangan bicarakan itu dulu. Bukankah kamu memanggilku ke sini karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan? Apa itu? Nenek Long tersenyum dan berkata, aku punya kabar baik untukmu. 20 hari yang lalu, guru ilahi telah mengirimkan doppelganger jiwa ilahi ke markas klan iblis di Gunung Dunia Bawah Utara. Setelah pertempuran itu, para iblis menderita kerugian besar. Tubuh dua Great Demon Science dihancurkan, dan mereka kehilangan banyak elit. Kini, berita tersebut telah menyebar ke seluruh benua Shen Wu dan mengejutkan setiap negara. Di medan perang di utara, moral iblis telah menurun, dan serangan mereka telah menurun. Namun, tentara Skandinavia menerima kabar tersebut dan kini melancarkan serangan balik. Tian Xing, sekarang adalah waktu terbaik bagi Anda untuk pergi ke medan perang di utara dan berpartisipasi dalam perang. Ji Tian Xing memahami apa yang dia maksud dan pikirkan dalam hati, saat ini, hal terpenting bagi saya adalah menerobos ke alam Marsial Sagi. Hanya ada dua pilihan di depan saya. Saya bisa kembali ke Gunung Tianzu dan meminjam kekuatan Array Cakrawala dan Tungku Bintang Ilahi untuk menerobos kemacetan. Atau saya bisa pergi ke medan perang di utara dan melawan iblis untuk menerobos. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia menangkupkan tangannya ke arah Nenek Long dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nenek Long, jangan khawatir. Saya akan bergegas ke medan perang di utara besok dan berpartisipasi dalam perang secepat mungkin. Nenek Long memperlihatkan senyuman puas ketika dia melihat bahwa dia setuju dan mengangguk. Kamu adalah murid tertua Gunung Luoshen dan jenius nomor satu di benua itu, seorang Marsial Sagi setengah langkah. Identitas Anda istimewa dan kekuatan, metode, serta strategi Anda luar biasa. Anda pasti akan bersinar di medan perang. Saya sudah membuat pengaturan untuk Anda. Setelah Anda mencapai utara, Anda akan pergi ke Heavenly Lion pas ke Kaisaran White Frost dan melapor ke Lubai Suang. Anda akan tinggal di sisinya dan menjabat sebagai wakil komandannya. Anda akan memimpin jutaan tentara. Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, Lubai Suang. Siapa dia? Nenek Long tersenyum dan menjelaskan, dia adalah Kaisar Suci Kekaisaran Embun Beku Putih dan salah satu dari lima komandan medan perang utara. Medan perang utara sangat panjang, membentang ratusan juta kilometer, dan hanya lima komandan yang bisa menjaganya. Ada lebih dari selusin pos pemeriksaan penting di sepanjang garis pertahanan sepanjang hampir seratus juta mil. Jika salah satu dari mereka hilang, hal itu dapat menyebabkan jatuhnya sebuah kerajaan. Heavenly Lion pas adalah salah satunya. Itu adalah gerbang utara kerajaan Embun Beku Putih dan tidak boleh hilang. Lubai Suang memiliki tiga juta tentara di bawahnya, dan mereka telah menjaga garis pertahanan dekat celah Singa Surgawi. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan pertempuran berdarah dan telah memberikan kontribusi yang banyak. Setelah Anda pergi, Anda harus membantunya dengan seluruh kekuatan Anda dan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan pos pemeriksaan dan mengalahkan iblis secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, Nenek Long mengeluarkan cincin spasial dan menyerahkannya kepada Ji Tian Sing. Kamu tidak perlu mengemas barang bawaanmu. Aku sudah menyiapkannya untukmu. Ada sumber daya budidaya senilai 30 juta di sini. Saya telah menyiapkan semua ramuan, harta karun, jimat, dan sumber daya lainnya. Selain itu, tanda identitas Anda dan surat untuk Lubai Suang juga ada di dalam ring. Terima kasih.